Ya, ini pelayanan Cak Gome, Pesta Rakyat Wokor ini. Ya, kita lihat sendiri memberikan kegembiraan kepada masyarakat, memberikan tontonan kepada masyarakat, macam-macam budaya yang kita punyai. Dan ya, saya kira kota-kota yang lain perlu meniru Bogot. Memberikan kegembiraan kepada masyarakat. Apakah akan menjadi agama ketahunan Pak? Tanya Pak Pali. Sudah tahunan, sejak 15 tahun yang lalu? Sudah 15 tahun. Pas acara seperti ini akan juga diberikan, diadakan di kota-kota lain di Indonesia atau bagaimana? Ya, kota-kota yang lainnya juga sudah ada. Dengan nano yang berbeda-beda ya. Dengan format yang berbeda-beda. Pak, terkait toleransi juga nih Pak, ada toleransi nggak sih Pak untuk Australia yang katanya mau minta barter Pak? Antara terbindah Indonesia di sana sebenarnya? Toleransi. Toleransi ada, pasti kan toleransi semua. Masyarakat mulai memadati kawasan Surya Kencana sejak siang hingga pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat kemarin hingga kawasan Vihara penuh sesak. Cap Gomeh 2015 di Vihara Danabun diharapkan menjadi ajang budaya Bogor hingga permasatu bangsa. Cap Gomeh merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh masyarakat Tionghoa sebagai malam ke-15 setelah perayaan Imlek. Pada kesempatan itu, bukan hanya warga asli Bogor yang meramaikan perayaan Cap Gomeh. Tapi, banyak dari mereka dari wilayah Sepong, BSD, Tangerang yang sengaja datang ke Bogor dengan menginap di rumah kerabatnya di kota hujan untuk hadir dalam acara itu. Mereka bahkan rela menempuh perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta rel listrik dan alat transportasi umum lainnya. Terima kasih telah menonton!